Sidaun Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri atau Kemendakri, Zudan Arifakrullah membantah data registrasi SIM card pengguna telepon seluler yang bocor berasal dari lembaganya. Data registrasi pengguna SIM prabayar yang bocor tersebut beredar di internet dan diperjualbelikan di forum Bridget.to lewat seorang pengguna berinisial Jorka. Disebutkan, data berukuran 87 GB tersebut berisi 1,3 miliar pendaftar. Zudan menjelaskan, berdasarkan pencermatan struktur datanya, data yang dimiliki oleh Dirjen Dukcapil Kementerian berbeda dengan yang terdapat pada website Bridget.to. Dia mengklaim data yang bocor tersebut bukan berasal dari Dirjen Dukcapil Kementerian, namun pihaknya akan menelusuri lebih lanjut kabar dugaan kebocoran data yang beredar. Terima kasih telah menonton!